Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang buat kawan-kawan YouTube semua. Kali ini kita tidak membuat konten cover ataupun film ya. Saya akan mencoba membuat video review. Bagaimana sih cara kita live cover musik yang baik dan jernih, yang bagus lah hasilnya gitu. Namun disini saya tidak mengakui bahwa saya ini dalam membuat konten sudah bagus, tentu masih banyak kekurangan ya. Cuma disini apa salahnya, sehubungan ada sih beberapa kawan saya yang menanyakan, Bang, bagaimana sih cara kamu meng cover lagu, apa sih yang alat kamu pakai bang? Berhubungan ada satu dua dari kawan saya yang menanyakan seperti itu. Jadi ya apa salahnya juga, saya membuat konten review dari alat-alat yang biasa sering saya pakai untuk meng cover. Oke, tidak usah basah-basi lagi. Jadi ini dia alat yang biasa saya pakai untuk meng cover musik. Ini, jadi nama alat ini tupperware soundcard V8. Nah, jadi ini alat utama yang kami pakai, yang saya pakai untuk membuat konten music. Nah, kemudian bagaimana sih cara setup dari soundcard V8 ini? Ini, mungkin nanti akan langsung kita praktekan langsung di lapangan ya. Jadi, sekali lagi ini merupakan suatu senjata kami lah, bisa dibilang senjata untuk membuat konten cover music. Tanpa basah-basi, tanpa menunggu lama, let's go. Oke guys, kita menuju lokasi syuting. Jadi, kita sengaja ya, ambil lokasinya di kebun. Supaya nggak terlalu bising, kalau tadi, kalau mau di depan rumah, sebetulnya bisa aja. Cuman, ya banyak motor lewat, ya kurang nyaman juga di nanti hasil videonya. Jadi, kita ngambil lokasi di kebun. Kebun sawit belakang rumah. Oke, ikuti terus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, ini teman-teman bentuk gambaran setup saya meng-cover musik ya. Di sini ada, pertama, ada kamera. Cuman, ini bukan yang jadi kamera utama. Biasanya ini saya pakai untuk mengganti slide aja. Karena di sini, saya menggunakan kamera Canon 1300, ya. Jadi, nggak ada. Di sini-nya itu... Bentar. Nah, jadi, tidak ada colokan mic eksternal, ya. Jadi, kamera ini nggak saya pakai sebagai kamera utama buat live nanti. Nah, jadi yang di sini nanti itu HP. HP yang saya pakai sekarang untuk merekam ini. Jadi, kalau kamera saya gunakan di langsung pakai handheld, ya. Langsung saya shoot untuk pindah-pindah posisi ngambil gambar. Di sini ada tripod. Tripod yang harganya sekitar 100 ribu. Banyak sekali kita dapatkan di counter, ya. Counter terdekat. Ini ada earphone. Ini juga earphone murah. Sekitar 80 ribuan lebih. Banyak juga di counter. Di sini ada mic eksternal. Nama mic ini... Sidande Shotgun Microphone. Untuk kamera DSLR, ya. Harganya saya beli di toko online itu... Sekitar 140 ribu. Belum dengan ongkirnya. Ini saya beli lewat... Online. Karena kebetulan di daerah saya nggak ada ini. Yang kayak ginian. Terus, ini... Stang mic. Biasa dipakai buat upacara bendera. Namun sebuah sekolahnya lagi... Libur. Saya gondol aja ke rumah. Saya manfaatin. Ya, nggak apa-apa kali ya. Oke, terus. Di sini ada gitar. Gitar elektrik. Kemudian kursi. Nah. Yang terakhir adalah... Ini dia. Senjata kita. Yaitu... Tupperware Songkat V8. Jadi, sekarang... Saya akan coba jelaskan... Mereview Songkat V8 ini. Songkat V8 saya beli... Dari toko online juga. Sekitar... 160 ribuan. Dari toko online. Kalian bisa cari. Banyak di situ yang jualan Songkat V8. Cara menghidupkannya. Tekan tombol power ini agak lama ya. Sekitar 2 detik. Nah, sampai berwarna biru. Itu berarti udah hidup. Nah. Di sini ada... Polumenik. Ini... Ini... Dari eho-nya. Tombol eho-nya. Di sini ada treble, bass... Record... Music... Monitor... Dan berbagai tombol lagi. Ini tombol tambahan ya. Ini tombol effect. Yang hitam ini tombol effect. Nah. Kemudian... Di sini... Mungkin... Kita cabut dulu ya. Supaya lebih jelas. Nah. Di sini ada... Colokan yang berbentuk USB ya. Micro USB. Live 1 dan Live 2 ini fungsinya untuk... Nyambungin Songkat V8 ke alat record kita. Yaitu HP ataupun kamera. Nah. Ini Live 1 dan Live 2. Saya biasa di Live 2 sih. Sebetulnya bebas. Dimana aja. Cuma saya... Kebetulan sering di Live 2. Di sini... Acompanie instrument. Ini buat nambah instrument record kita. Lewat karaoke. Juga masuknya lewat sini. Apa... Kita nginput musik... Karaoke itu dari sini. Ini... Apa... Lubang charging. Berbentuk micro USB juga. Di sini earphone. Ini earphone yang ini. Kemudian di sini ada headset. Di sini ada condenser mic. Di sini ada dynamic mic. Sebetulnya... Yang gitar itu masuknya ke sini. Yang colokan dynamic mic ya. Tapi... Sehubungan... Kalau misalkan gitar... Kalau misalkan gitar dimasukin di... Colokan dynamic mic ini. Nanti suaranya itu akan... Tumpang tindih. Jadi... Kita gak bisa membedakan... Gak bisa membedakan... Polumo dari gitar dan mic. Kalau misalkan... Si colokan gitarnya itu... Kita masukin di sini. Karena di sini berdekatan sekali dengan... Mic kondensornya. Nah... Cara mengakalinnya... Yaitu kita masukin... Instrument gitar itu dari... Apa... USB accompanying instrument ini. Kita harus... Menambah alat. Ini alat yang... Saya pakai. Namanya computer ya. Kita harus buat... Sebuah converter. Saya... Belajar dari YouTube juga. Tutorial membuat converter. Ini hasilnya seperti ini. Di sini ada jack... Untuk gitar. Nah... Disambung dengan... Kabel bawaan dari... Soundcard V8. Nah... Nanti masuknya ke... Acompany instrument yang ini. Masuknya ke sini. Nah... Ini baru... Colokan ini masuk... Ke gitar. Begini. Jadi si gitar... Tidak masuk ke... Lubang... Dynamic mic. Jadi masuknya ke... Acompany instrument. Supaya nanti kita bisa... Mengatur volume... Ataupun... Efeknya itu dari gitarnya. Tidak langsung dari sini. Nah... Di sini... Kita mengatur suara dari mic-nya. Supaya tidak... Tumpang tindih tadi. Kemudian ini... Dari... Mic ya. Mic condenser. Kita masukin. Disini... 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 Kemudian ini untuk yang... Live 1, Live 2... Untuk masuk ke... Recording ya. Ke HP. Kemudian... Kita masukin juga yang... Earphone. Untuk memonitoring... Suara... Dari... Soundcard P8 ini. Jadi sebetulnya... Ketika kita dapat... Soundcard P8 itu... Kita dapat satu buah... Soundcard nya dan... Empat buah... Kabel. Yang pertama... Kabel USB untuk charging. Sisanya... Kabel... Yang ini nih. Ini sebetulnya... Kabel bawaan dari... Soundcard P8 itu. Cuma kita mutilasi... Ini juga sama. Ini hasil mutilasi dari... Bawaan kabel. Supaya apa? Supaya kita bisa ngambil... Gambarnya agak jauh gitu. Ini kita sambung-sambung... Dengan kabel... USB. Cuma hati-hati ya. Kalau misalkan ini... Consulate... Suaranya itu... Tidak bakal masuk ke HP. Malah berisik suaranya... Dan dikhawatirkan bisa konsulate juga. Mungkin... Mungkin... Tapi saya enggak tahu. Karena belum pernah. Ya jangan. Jangan konsulate. Kemudian... Bagaimana sih kalau kita... Misalkan pakai gitar 2. Jadi... Kami juga kan pernah nih... Kami juga kan pernah nih... Kaper... Mengkaper... Sebuah lagu yang... Memakai 2... Apa namanya nih? 2 gitar. Bahkan memakai kajon juga. Nah... Saya tambahin alat ini nih. Cuma kalau ini saya... Beli... Di toko online juga. Ini converter. Jadi disini ada... Colokan untuk... Masuk ke... Sound cut V8-nya. Dan ini ada 2 jack... Untuk gitar. Jadi kita bisa masukin 2 gitar... Dalam 1 sound cut. Mungkin bisa juga... Instrumen lain seperti piano. Mungkin bisa. Gitar. Cuma kalau misalkan disini... Kita masukin gitar dan mic. Apa mic? Dynamic. Tetap aja tumpang tindih. Gak bisa. Jadi... Pernah saya coba... Ketika 2 lubang ini... Saya masukin 1 gitar. 1 masukin... Mic. Jadi suaranya tetap... Tumpang tindih. Jadi kalau bisa ini... Khusus untuk gitar aja 2 ya. Nah... Untuk kajon... Itu kan... Harus pakai mic juga... Supaya masuk ke recording ya. Suaranya biar masuk ke recording. Itu baru kita menggunakan... Mic. Dynamic. Kalau misalkan... Mau menggunakan kajon... Kita juga perlu... 1 buah mic. Dynamic. Nah ini. Ini saya beli... Murah. Di bawah 100 ribu. Banyak di toko elektronik. Mic tadi... Mic tadi... Colokan mic tadi... Langsung masukin aja ke... Dynamic mic. Lubang dynamic mic ya. Nah ini langsung... Ini langsung udah ada di suaranya. Kalau misalkan... Tadi kita mau menggunakan... Yang ini... Tidak menggunakan... Converter yang ini. Karena ini cuma ada 1 lubang. Kita ganti. Ini kita ganti. Yang gitar masuk ke sini. Nah ini kabel bawaan dari... Soundcard-nya. Masukin ke sini. Nah baru... Yang USB-nya kita masukin ke... Yang akompani instrumental. Jadi... Selesai. Beginilah setup dari... Cara kita live cover. Cara kami. Live cover music. Jadi seperti ini. Nah jadi... Begini... Hasil suara... Dari setup kita tadi... Yang masuk ke recording ya. Coba... Kalau misalkan kita... Copot... Itunya. Apa copot tuh? Jadi seperti ini... Suara tanpa... Menggunakan soundcard P8. Apakah kedengeran atau enggak... Saya enggak tahu ya. Sekarang coba kita masukin lagi... Colokan. Beda kan? Jadi... Inilah... Hasil dari suara... Soundcard P8. Tentunya harus kita setel sesuai selera sih sebetulnya ya. Cuman biasanya yang saya pakai itu... Suaranya seperti ini. Saya coba... Saya... Coba sedikit ya. Sebetulnya saya ini enggak bisa nyanyi. Tahu sendiri kan ya... Video-video saya yang cover itu enggak ada sayanya. Jadi mohon dimaklum karena... Ini pemberian Tuhan sih ya. Tenggerokan ini pemberian Tuhan. Jadi hasilnya... Tapi enggak apa-apa harus kita syukuri. Walaupun kita enggak bisa nyanyi. Tapi kan punya banyak temen yang bisa nyanyi. Bisa kita buat cover. Apa sih yang enggak selagi kita mau usaha. Betul kan? Ya. Jadi sebetulnya alat-alat juga... Enggak terlalu mahal sih. Yang... Tone cut V8. Mic-nya. Sebetulnya modal mic... Tone cut V8 dan HP... Sebetulnya itu sudah cukup. Namun kalau misalkan lebih... Mau lebih... Keren istilahnya mau lebih bagus lagi. Ya ditambah dengan kamera tadi. Untuk mengganti slide... Dari frame-nya. Kalau misalkan digabung... Mungkin ini tadi harga hampir 200. Ini hampir 200. Sekitar 400 ribu. Di luar-di luar gitar ya. Di luar gitar sama handphone. Jadi 500 ribu sudah bisa alat... Untuk membuat suatu cover music. Sedikit aja ya. Saya coba. Mudah-mudahan enggak mengganggu telinga. Daripada enggak dicoba. Sisi penasaran. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Amin. 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 Rintih dan berdoa Ya mungkin itulah hasil dari rekaman Menggunakan soundcard V8 Mungkin demikian ya Sedikit review dari gimana sih secara kita merekam live cover Secara kita live cover gitu Menggunakan soundcard V8 tadi Sebetulnya banyak sih alat buat cover itu Terutama yang lebih mahal banyak Cuman yang saya tahu Pakai soundcard V8 inilah yang harganya merakyat Yang dibawa Harganya loh cuman kisaran 200 ribu Sudah menghasilkan suara seperti ini bisa digunakan untuk meng-cover Mungkin hanya itu yang saya tahu tentang soundcard V8 Mohon maaf juga bila masih banyak yang salah Karena mungkin hanya sampai situ pengetahuan saya menggunakan soundcard V8 ini Masih banyak juga channel-channel lain yang menjelaskan soundcard V8 secara detail ya Jika penasaran silahkan searching saja Di sini saya cuman menerangkan bagaimana cara setup Alat-alat untuk meng-cover sebuah lagu Dan juga Jangan lupa ya Terus dukung channel kami Lemar Kajasa Project atau MP Channel ini Supaya lebih berkembang Jangan lupa like, komen, subscribe-nya Yang lebih utama Karena kita masih dalam tahap perjuangan ya Belum sampai 1000 subscribe Share sebanyak-banyaknya juga Supaya jam tayang kita juga memenuhi ya Jadi berhubung udah sore udah banyak nyamuk Ini udah dari tadi udah diincongin nyamuk aja nih Mungkin hanya sekian review dari kami Dari saya khususnya Mudah-mudahan bermanfaat Semoga yang terinspirasi Banyak Karena untuk berkarya itu siapa aja pun bisa Walaupun saya contohnya saya nih ya gak bisa nyanyi Tapi punya rekan-rekan yang bisa nyanyi Dan bisa diajak untuk berkarya ya apa salahnya juga gitu Bisa Gak ada yang gak bisa Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh